Sukmawati Soekarno Putri menghadiri sidang gugatan pra-peradilan terkait SP3 Habib Rizik Sihab oleh penyidik Pol Dajabar. Sidang dengan agenda saksi ahli tersebut sempat terganggu teriakan masa FPI. Putri Presiden Pertama Republik Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri, menghadiri sidang gugatan terkait SP3 Rizik Sihab di pengadilan negeri Bandung. Sidang yang digelar ketiga kalinya ini masih beragendakan keterangan saksi ahli yang diajukan pemohon. Suasana sidang sempat terganggu saat masa pendukung tergugat meneriaki saksi ahli karena dianggap lebih menguntungkan penggugat. Menurut Sukmawati Soekarno Putri, saat sidang dirinya terganggu teriakan masa pendukung Rizik Sihab. Dirinya pun berharap hakim mengabulkan gugatannya untuk membatalkan SP3 yang dilakukan penyidik Pol Dajabar. Lebihnya begitu ya kenapa diterbitkannya SP3 padahal sudah dalam posisi tersangka gitu ya itu menjadi suatu kejanggalan yang kita bahas. Membunyai lawyers dan IPP PNP Marangis. Harapannya musik lainnya sudah pasti selesai kehadiran ini? Bahwa penerbitan SP3 tersebut ya kita tahu kan ya. Untuk menghindari masa, Sukmawati beserta saksi ahli keluar melalui pintu belakang kantor pengadilan dengan pengawalan ketat. Sidang akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda putusan.